Halo Sobat Petarung, selamat datang kembali di Radar Petarung. Konten kali ini, Mimin Radar Petarung akan menyajikan video yang bening-bening nih. Karena Radar Petarung sudah pernah membahas tentang Octagon Girl di video lama, cek dulu deh. Selanjutnya, terdapat beberapa kabar dari Petarung Serikandi UFC. Eits, sebelum mulai, intro dulu. Karena sekarang saya kembali, saya akan membahas kamu. Kamu ingin sebuah kabar kamu. Kamu ingin mereka, kawan-kawan. It's time! Para fans UFC baru saja menyaksikan kedatangan model cantik yang menghiasi Octagon. Tidak sebagai Octagon Girl, melainkan sebagai seorang petarung. Wah, gak tanggung-tanggung nih bahagianya. Gloria de Paula, wanita berusia 25 tahun ini, memutuskan berhenti menjadi model untuk mengejar karir di dunia tarung MMA. Ia baru saja melakukan debutnya di UFC awal Maret 2021. Petarung MMA asal Brazil yang memiliki rekor 5-3 di MMA. Ia kalah dari Jean Joufre dengan keputusan bulat di UFC Fight Night 187 pada 13 Maret silam. Meskipun memulai dengan kekalahan, dia senang dengan keputusannya untuk beralih profesi dari harus berpose di depan kamera ke pertarungan di Octagon. De Paula telah menjalani profesi sebagai model selama bertahun-tahun. Namun dalam lubuk hatinya yang terdalam, bertarung selalu membuatnya bersemangat. Aku jatuh cinta dengan Muay Thai, sehingga aku memutuskan untuk mencari nafkah dari pertarungan. Pelatihku memberi saran untuk pindah ke MMA, karena saya akan memiliki lebih banyak kesempatan. Itulah yang saya lakukan. Petarung UFC yang dijuluki Glorina itu, ternyata terinspirasi dari kemenangan 34 detik Ronda Rossi melawan BT Korea di UFC 190 pada Agustus 2015. Mengingat pertarungan yang diadakan di Rio Janeiro, De Paula berkata MMA menjadi booming setelah dia, Rossi. Kepikir aku tiba pada waktu yang tepat. Meski mengalami kekalahan pada debutnya tersebut, De Paula tetap mengutarakan keyakinannya akan karirnya di masa mendatang. Melalui akun Instagram, ia memberitahu 21 ribu pengikutnya dan mengatakan, Itu adalah hari pembelajaran. Aku pergi dengan rasa rapar untuk berkembang dan bahkan lebih mencintai MMA. Percayalah, akan selalu bermanfaat untuk memperjuangkan impianmu. Berita kedua datang dari petarung yang selalu buat para cowok-cowok deg-degan apalagi setiap ia menjalani sesi wake-in. Hehehe, mimpin juga sih. Petarung wanita legenda UFC, Mesya Tate, akhirnya memutuskan untuk comeback. Usai selama 5 tahun menikmati masa pensiunnya. Hal ini langsung diumumkan oleh Mesya Tate. Mesya Tate memiliki rekor kemenangan 18 kali dan 7 kali kekalahan. Dimana ia siap bertarung dengan Marion Reneau, yang mempunyai rekor kemenangan 9 kali dan kekalahan sebanyak 7 kali serta 1 kali seri pada 17 Juli mendatang. Hati saya penuh gairah dan apinya sudah dinyalakan. Olahraga telah memanggil saya dan inilah saatnya saya menjawab dengan kembali ke atas oktagon. Ujar Tate dilansir dari ESPN MMA. Chapkek, julukan dari Tate, memulai debutnya pada 13 April 2013 di UFC The Ultimate Fighter 17. Kala itu, ia mengalami kekalahan melawan Kate Zingano. Ia kemudian memutuskan untuk pensiun saat tumbang melawan Raquel Punnington di UFC 205 pada 12 November 2016 silam. Pada masa pensiunnya, Tate sempat menjabat sebagai wakil presiden di ajang MMA Asia yakni One Championship dan sempat menetap di Singapura. Selama berkarir, Mesa Tate juga sempat meraih gelar juara kelas bantam wanita di UFC dan ajang Strikeforce menjadikan ia disebut sebagai salah satu bintang terbesar dalam sejarah MMA wanita. Mesa Tate resmi comeback ke UFC sebagai petarung. Namun di sisi lain, Marion Renu malah akan menjalani duel tersebut sebagai petarung terakhirnya di UFC. Pasalnya, Renu yang berusia 44 tahun memutuskan akan pensiun setelah melawan Tate pada Juli mendatang. Saya tahu bahwa duel terakhir saya ialah ketika berusia 44 tahun. Saya memang merasa luar biasa dan hal terbaik yang pernah saya rasakan namun saya juga merasa sudah waktunya untuk menyelesaikan kontrak saya, ujar Marion Renu. Berita ketiga sekaligus terakhir datang dari seorang mantan petarung UFC, WWE, sekaligus aktris yang pernah meramaikan film seris Fast and Furious. Tebak hayo! Ya, pasti semua sudah tahu sih, dia adalah Ronda Rossi. Presiden UFC dan Nowak memastikan mantan petarung Ronda Rossi tak akan kembali ke UFC. Apalagi saat ini, Rossi diketahui masih menganggur usai meninggalkan WWE. Meski sudah lama meninggalkan Oktagon, Rossi sampai saat ini masih menjadi ikon UFC. Dia menjadi salah satu juara wanita terlama UFC. Sampai akhirnya dikalahkan Amanda Nunes pada 2016. Setelah itu, Rossi memilih pensiun dari MMA. Setelah dari UFC, Rossi menuju adu gulat WWE. Namun, dia hanya bertahan selama tiga tahun saja, sebelum akhirnya meninggalkan WWE pada 2019. Karena terlalu sering berpergian. Hal itu memantik Issu Rossi bakal kembali ke UFC. Apalagi mantan rivalnya di UFC dulu, Misha Tateh akan comeback ke ring Oktagon. Tetapi, Dana White memastikan jika hal itu tidak akan terjadi. Kalian jangan mulai macam-macam, berbagai macam rumor sudah tersebar. Dan bukan hal ini, tetapi saya kemarin memang baru berbicara dengannya. Dia positif tidak akan pernah kembali, kata White dikutip The Sun. Wah, kayaknya Papi Dana udah terlanjur kecewa nih karena ditinggalkan si cantik Rose. Hehehe Tak heran, banyak yang menentikan aksi Rose. Di samping wajah cantiknya, dia merupakan petarung ulung. Rose memulai karirnya sebagai atlet gulat setelah puas dengan karirnya di judo. Rose akhirnya memutuskan untuk turun dalam ajang UFC pada 2012. Di ajang UFC, popularitas Rose pun semakin menjulang tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Petarung tidak ketinggalan video-video menarik seputar dunia Mixed Martial Art. Stay tuned!